Terima kasih. Terima kasih. Rencana pertunangan gue sama Jeffrey menurut Mama tertunda. Tapi menurut gue sama Jeffrey udah batal. Tunggannya apa ini, Kam? Krisis identitas. Seharusnya kamu gak kemari. Tapi ke spesialis piyater. Bohong! Kamu kira saya bisa dibohongin! Kamu ternal sedikit kenapa sih? Saya yakin kamu pasti ada main dengan salah satu perawat di rumah sakit ini. Sebentar, Mam. Saya sedang meminta pengertian istri saya. Dia tidak percaya bahwa tadi malam saya menungguin ayah Anda. Gue berhasil ketemu sama saudara diri gue. Anaknya Arumahum, dokter Rianto. Namanya dokter Ella. Kok bisa? Gimana? Bisa. Gue bisa nemuin alamatnya dong. Gini, Ma. Kalau Mama perlu mata-mata, saya bisa minta Rita datang ke sini. Pura-pura kita jadikan pembantu. Rita yang mana lagi, Denny? Hah? Oh. Yuk, pacar saya, Ma. Ah, jangan bercanda, lo. Gue serius. Ada tugas khusus dari Mama. Tapi lo harus menyamar lo jadi pembantu. Gue jadi pembantu? Ah, enggak aja deh. Masa tampang begini okenya jadi pembantu? Iya, benar. Gimana? Suka? Yang jelas saya tidak pernah bermimpi untuk jadi begini. Orang cantik seperti kamu gak perlu mimpi untuk meraih bintang. Bintang yang datang ke pangkuan kamu. Saya tidak merasa diri saya cantik. Kalau kamu gak puas dan putuh ini, kamu bisa pilih yang lainnya. Saya tidak tanti memilih ini. Karena menurut kami, ini yang terbaik. Saya lebih percaya pada penilaian tanti daripada penilaian saya sendiri. Kapan kamu berhenti jadi pembantu di sana? Belum saya pikirkan. Tanti memang sayang sama kamu. Tapi tidak baik untuk kamu kalau untuk selamanya hidup kamu dibawa bayang-bayang dia. Saya perlu waktu banyak untuk bisa melangkah lebih jauh. Masih banyak yang harus saya pertimbangkan. Kita bicarakan sambil makan malam. Sekarang kita ke kantor. Karena kamu harus dikenalkan kontrak dan terima pembayaran. Kalau gitu saya bisa traktir kamu, dok. Kamu wanita pertama yang traktir saya makan. Sudah... Berapa banyak wanita dalam kehidupan kamu? Banyak. Tapi yang saya cinta cuma satu. Siapa? Kamu. Bagaimana, Indah? Enak jalan-jalannya. Lumayan, Ma. Lumayan, Nyonya. Kamu boleh panggil Mama sama saya. Toh kamu umurnya kan sama sama tanti. Terima kasih, Nyonya. Ada yang harus saya kerjakan sekarang? Oh, enggak ada. Semua barang kamu sudah saya bereskan. Mama sudah dapat pembantu sekarang. Jangan kaget gitu dong, Indah. Mama enggak akan usir kamu. Kamu boleh tinggal di sini sampai kapan saja kamu mau. Barang-barang kamu sudah Mama pindahkan ke kamar dekat kamarnya tanti. Dan kamu sekarang bukan lagi pembantu loh di sini. Tapi kamu sudah jadi tamu Mama. Terima kasih, Nyonya. Loh, mau ke mana? Kamar kamu kan sekarang di atas. Halo, Indah. Waduh, selamat ya, selamat, selamat. Jeffrey bilang foto kamu akan dipajang di mana-mana. Selamat ya. Terima kasih. Saya tinggal dulu ke kamar ya. Terima kasih. 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 Maaf. Terima kasih. 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 bisa ngebayangin bagaimana perasaannya kalau tiba-tiba kamu meninggalkan dia kamu ini ngomong apa sih sekarang ini saya harus pergi kalau urusan saya selesai pasti saya pulang saya kan sudah bilang saya terpaksa harus pergi karena kondisi Pak Muhtar merosot lagi saya sudah mengatakan kepada Nyonya Mokhtar bahwa hari ini hari Minggu hari Minggu hari untuk keluarga tetapi Nyonya Mokhtar tidak mau tahu dan dia tetap mengharapkan saya untuk datang kamu kan belum makan malam Pak saya belum lapar kamu makan dulu ya saya pergi dulu selamat menikmati halo halo ngapain kamu malam-malam berdiri di situ saya cuma bikin ketemu kamu aja aduh saya lupa kemarin saya janji datang ke rumah kamu enggak apa-apa kalau sekarang gimana sekarang saya capek saya mau istirahat lain kali aja ya saya janji kok saya ngerti kalau besok malam oke besok malam jam 7 saya ke rumah ya bye 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 Kamu siapa? Kok ada di sini? Saya pembantu baru, Non. Loh, sekarang indahnya kemana? Di kamar atas, Non. Di sebelah kamarnya, Non. Alhamdulillah. Makasih ya. Hai. Tan. Tadi tadi gue tungguin lo. Gue udah gak sabar mau cerita. Gue juga mau cerita sama lo. Tapi cerita gue gak enak. Lo duluan aja deh yang cerita. Lo dulu deh. Lo dulu deh. Supaya gue enak. Ya udah. Yang pertama, tadi gue udah liat hasil foto iklan gue. Yang kedua, yang kedua, yang kedua, untuk pertama kalinya, gue menandatangani kontrak iklan, dan mendapatkan bayarannya. Yang ketiga, gue makan malam sama Jeffrey tadi. Dan yang keempat, ibu lo mengizinkan gue untuk memanggil dia mama. Suatu saat nanti, lo bukan hanya memanggil ibu gue mama. Tapi lo akan menyebut ibu lo sendiri dengan sebutan mama. Hari ini mama begitu manis sama gue. Dia dapat membantu baru. Dan gue boleh tinggal di kamar ini sampai kapanpun. Alhamdulillah, Tuhan mendengar doa kita. Gue udah cerita semua. Sekarang giliran lo yang harus cerita. Seperti yang udah gue duga, dokter Ella sangat membenci adik tirinya yang tidak dia kenal. Terus lo udah cerita, kalau sebenarnya lo adik tirinya dia? Belum. Suatu hari gue akan undang dia untuk makan. Soal hubungan dia dengan dokter Romy gimana? Itulah yang gue takutin. Keliatannya mereka serius. Mas! Ada apa? Ada apa, sayang? Maaf. Maaf, saya memaksa mas untuk datang kemari. Kenapa, sayang? Mas masih ingat nanti? Iya, kenapa? Dia mau memeras kita. Bukan, Mas. Tapi dia mau ngungkit-ngkit soal anak haram papa. Mungkin dia tidak bermaksud apa-apa. Lupakan saja. Hai. Hi. Ah kok lama amat sih datengnya Kenapa? Udah kedinginan nih Kedinginan apa? Ada deh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton